Pendekar Remaja, Jilid 31 Coa Ong Lojin, kau habiskan nyawa manusia shikam itu, biar aku bereskan pengemis jembel ini kata Bansai Chinjin sambil mengangkat huncuenya, hendak diketokkan ke arah kepala losian, sedangkan Coa Ong Lojin juga telah mengangkat tongkatnya untuk ditotokkan ke arah jalan darah atau urat kematian dari kampui. Akan tetapi pada saat itu dari luar berkelebat dua bayangan orang didahului oleh sinar pedang yang luar biasa sekali bagaikan halilintar menyambar dan terang, terang. Tongkat dan huncue itu telah tertangkis oleh pedang dan baik Bansai Chinjin maupun Coa Ong Lojin merasa telapak tangan mereka tergetar hebat. Tak terasa lagi mereka lalu melangkah mundur sampai lima tindak. Ketika dua orang ini mengangkat muka memandang, maka berubahlah air muka mereka, bahkan Coa Ong Lojin nampak pucat, sedangkan Bansai Chinjin si setan yang tak kenal takut itu kali ini nampak gentar juga. Dua orang yang menggerakan pedang secara luar biasa sekali dan berhasil mencegah Bansai Chinjin dan Coa Ong Lojin membunuh Losian dan Kamwi adalah seorang lelaki dan seorang wanita yang berusia kurang lebih 40 tahun. Yang laki-laki gagah sekali, bertubuh tegap dan berwajah tampan, kedua matanya membayangkan kejujuran hati yang tulus dan pada tangannya nampak sebatang pedang yang berkilau cahayanya. Yang wanita biarpun telah setengah tua, nampak cantik sekali dengan bibir mengandung senyum jenaka dan sepasang metal bintang yang bersinar penuh keberanian. Pantas saja Bansai Chinjin dan Coa Ong Lojin merasa amat gentar menghadapi sepasang orang gagah ini, karena mereka bukan lain adalah suami istri yang amat terkenal yaitu pendekar bodoh dan istrinya. Si Echin Hai si pendekar bodoh bersama Lin Lin, istrinya yang berkepandaian tinggi, datang pada saat yang amat tepat untuk menolongnya Walosian dan Kamwi. Pendekar bodoh, dengan bibir gemetar Bansai Chinjin masih sempat mengeluarkan kata-kata yang membayangkan kegelisahannya. Chin Hai terseum, senyum yang amat dingin. Bansai Chinjin, telah lama aku mendengar namamu. Dan telah lama aku ingin sekali bertemu dengan muridmu yang bernama Bo Hun Ti untuk menagih hutang. Hari ini kebetulan sekali kami berdua sempat menghalangi terjadinya sebuah di antara kekejamanmu. Akan tetapi oleh karena aku sudah menerima tantangan Su Hengmu, Mui Kong Sian Su, dan karena kau tidak mempunyai permusuhan pribadi dengan aku, kali ini aku tak akan mengganggumu. Pergilah. Bukan main malu dan marahnya Bansai Chinjin mendengar ucapan ini. Ia sedang berada di rumah sendiri, bagaimana pendekar bodoh ini berani mengusirnya begitu saja seperti seekor anjing? Biarpun dia sudah mendengar nama besar pendekar bodoh dan tentang kelihayannya, akan tetapi belum pernah merasakan kelihayan itu dan lagi pula dia, Bansai Chinjin, Sihun Chue Maut, bukanlah seorang bu Beng Xiaokat, orang rendah tak terkenal, juga bukan orang biasa. Pendekar bodoh, lagakmu benar-benar sama besarnya dengan namamu, akan tetapi aku masih meragukan apakah kepandayanmu juga sebesar itu. Aku berada di rumahku sendiri, bagaimana kau bisa mengusirku lagak Bansai Chinjin menantang? Aku tidak mengusirmu pergi dari rumahmu, hanya minggatlah dari depan mataku. Sebal aku melihatmu kata Linlin yang mewakili suaminya. Makin merah muka Bansai Chinjin. Kedua kaki tangannya berbunyi karena dia berusaha keras menahan kemarahannya sambil mengetepalkan tinju hingga pipa yang digenggamnya hampir remuk. Kalau aku tidak mau pergi tangannya, mau atau tidak, pergilah pendekar bodoh membentak sambil melangkah cepat ke arah kakek mewah itu. Bansai Chinjin ketika melihat betapa pendekar bodoh menghampirinya tanpa memegang pedang, timbul sifat pengecut dan liciknya. Tiba-tiba dia menggerakkan huncui mautnya yang dipukulkan sehebatnya ke arah kepala Chinhai. Akan tetapi Bansai Chinjin kecelik besar kalau mengira bahwa serangan tiba-tiba secara pengecut ini akan dapat menghancurkan kepala pendekar bodoh. Dia tidak tahu bahwa Chinhai telah memiliki kepandayan yang luar biasa sekali yang diwarisinya dari suhunya, yaitu buk pun su. Kepandayan yang luar biasa sekali, yaitu pengertian tentang dasar dan pokok segala macam gerakan tubuh manusia pada waktu melakukan gerakan silat. Oleh karena itu, menyerang pendekar bodoh dengan tiba-tiba dan tidak tersangka, sama saja sukarnya dengan menyerang angin. Belum juga huncui itu bergerak, baru gerakan pundak Bansai Chinjin saja sudah dapat dilihat dan diketahui oleh Chinhai, sehingga sebelum huncui melayang ke kepalanya, dia sudah tahu bahwa huncui itu akan melayang dan menyerangnya. Dengan tenang sekali Chinhai mendiamkan saja. Akan tetapi setelah huncui itu melayang dekat dan Bansai Chinjin sudah merasa girang sekali, mendadak terdengar seruan kaget dari Bansai Chinjin dan tubuh kakek ini terlempar kemudian melayang keluar dari pintu ruangan itu. Suara tubuhnya jatuh berdebuk di susul berkelontangnya Huncui yang menyusulnya. Bukan main terkejut dan herannya hati Bansai Chinjin. Bagaimana bisa terjadi hal seperti itu? Ia tak melihat pendekar bodoh bergerak, dan tadi sudah jelas sekali terlihat olehnya betapa huncuenya sudah mampir mengenai kepala lawannya. Ia hanya melihat tangan kiri dan kaki kanan lawannya bergerak sedikit saat huncuenya sudah hampir mengenai sasaran dan tahu-tahu ia telah terdorong sedemikian hebatnya. Sebenarnya, ketika tadi Chinhai melihat serangan Bansai Chinjin, ia berlaku tenang saja. Ia tahu dengan pasti bagaimana serangan itu akan dilanjutkan, maka ia mendiamkannya saja dan pada saat tangan yang memegang Huncui sudah hampir mengenai kepalanya, Secepat kilat akan tetapi tetap tenang tangan kiri Chinhai melayang dibarengi uap putih mengebul darut tangannya. Inilah sebuah gerak tipu dari ilmu silap Pek In Ho Atsut. Sambaran hawa putih yang keluar dari pukulan ini lantas membuat tangan Bansai Chinjin terdorong sehingga pukulannya menjadi melenceng dan tidak mengenai kepala Chinhai, dan berbareng dengan saat itu juga, kaki kanan Chinhai telah melayang dan mendorong tubuh lawannya yang sama sekali tak mengira akan hal ini. Demikianlah, dengan mudah Chinhai telah membuktikan omongannya tadi, yaitu memaksa Bansai Chinjin pergi dari hadapannya. Sementara itu, Cho Aung Lo Jin melihat hal itu dengan metel, terbelalat. Dia melihat dengan jelas betapa dengan mudahnya pendekar bodoh mengalahkan Bansai Chinjin. Hampir ia tidak percaya dengan pandangan matanya sendiri. Akan tetapi dia dapat melihat bahwa kekalahan yang demikian mudah dari Bansai Chinjin terjadi karena kesalahan kakek itu sendiri. Dalam pandang matanya, Bansai Chinjin terlalu mencurahkan perhatian penjagaan diri. Memang serangan balasan dari pendekar bodoh tadi terjadi sangat di luar sangkaan dan mungkin disinilah letaknya kekuatan dan kelihayan pendekar bodoh. Cho Aung Lo Jin merasa bahwa ia dapat menghadapi pendekar bodoh. Sungguh pun tidak akan menang, akan tetapi dia mungkin sanggup bertahan sampai beberapa lama, tidak seperti Bansai Chinjin, baru segerakan saja sudah terlempar keluar pintu. Semenjak tadi Lin Lin sudah memperhatikan Cho Aung Lo Jin dan juga Kamwi yang masih menggeletak di bawah dan tadi hendak dibunuh oleh pengemis itu. Kini nyonya ini maju menghampiri Cho Aung Lo Jin dan berkata, Kalau aku tidak salah sangka, kau tentu Cho Aung Lo Jin ketua dari Cho Aung Lo Jin ketua dari Cho Aung Kaipang. Tongkatularmu itu mengingatkan aku siapa adanya kau ini. Akan tetapi, mengapa kau hendak membunuh orang ini? Istriku, dia itu adalah Sin Ho Weng Hiong Kamwi, tokoh besar dari Kun Lun Pai kata Chin Hei kepada Lin Lin Hem. Sin Ho Weng Hiong terkenal sebagai orang gagah yang berperibu di tinggi. Kenapa hendak kau bunuh kembali? Lin Lin bertanya kepada Cho Aung Lo Jin yang untuk sesaat menjadi pucat tidak dapat menjawab. Aku hanya terbawa-bawa oleh Bansai Chin Jin, akan tetapi, dia mengangkat dadanya memberanikan hatinya, peduli apakah kalian dengan urusanku. Diam-diam ketua Cho Aung Kaipang ini menyangka bahwa pendekar bodoh tentu akan membela putranya yang sudah menjadi ketua Hek Tung Kaipang, Padahal sebenarnya Chin Hei dan Lin Lin belum mengetahui bahwa putra mereka, Hang Beng, telah diangkat menjadi ketua Hek Tung Kaipang dan sudah pernah menanam bibit permusuhan dengan Cho Aung Kaipang. Burung gagah tentu memilih kawan burung mayat kata Lin Lin Sudahlah, kami tidak ingin lebih lama lagi bicara denganmu. Pergilah. Biarpun merasa mendongkol dan marah, namun Cho Aung Lo Jin lebih hati-hati daripada Bansai Chin Jin dan dia tidak berani melawan. Pendekar bodoh, kali ini aku Cho Aung Lo Jin mengalah kepadamu, karena tak ada sebab bagiku untuk mengadu nyawa. Akan tetapi lain kali aku tidak akan sudi menelan hinaan macam ini lagi setelah berkata demikian, Cho Aung Lo Jin lalu berjalan pergi. Akan tetapi pada saat itu pula terdengar bentakan, pengemis kelaparan, jangan kau pergi dulu. Dari luar menyambar bayangan orang yang sekali mengulur tangan sudah menerkam ke arah pundak Cho Aung Lo Jin. Raja pengemis ini kaget sekali dan cepat menyabet dengan tongkatnya, akan tetapi dengan gerakan yang indah dan gesit sekali, orang itu mengelak dan sekali tangannya bergerak, tongkat ular itu telah kena dirampasnya. Orang ini bukan lain adalah Kue Aung, murid Eng Yang Chu Tokoh Kim San Pai, juga murid dari Pek Moko Si Iblis Baju Putih, dan sekaligus menjadi murid dari Kong Ho Wat Lo Jin Si Melayan Cengeng, bakal cerita pendekar bodoh. Sebagai mana telah dituturkan di bagian depan, Chin Hai dan Lin Lin sebelum berangkat ke utara menyusul Hang Beng dan Go Atlan, mereka lebih dulu mampir di Tiang An dan Kue An lalu ikut dengan mereka untuk mencari putrinya, Go Atlan. Perjalanan tiga orang pendekar besar ini dilakukan dengan cepat dan lancar sekali. Dan pada suatu hari, mereka bertemu dengan Lilani yang sedang menggendong Lisong sambil mengalirkan air mata. Tentu saja melihat keganjilan ini, ketiga orang pendekar itu berhenti dan menahan Lilani. Melihat wajah Lilani, Kue An memandang dengan bengong. Dia merasa seperti pernah melihat gadis cantik ini, akan tetapi tidak ingat lagi, entah di mana. Lin Lin segera maju menghampiri Lilani dan bertanya. Nona yang manis, apakah yang telah terjadi dengan pemuda itu? Siapa kau dan siapa pula dia? Melihat sikap dan wajah ketiga orang setengah tua yang gagah itu, Lilani merasa kagum. Akan tetapi gadis ini masih merasa ragu-ragu untuk menceritakan keadaan dirinya. Siapa tahu kalau-kalau mereka ini juga kawan-kawan dari Bansai Cinjin. Pendekar bodoh dapat melihat keraguan gadis itu, maka ia lalu berkata, Nona tak perlu kau mencurigai kami, karena kami biasanya hanya menolong orang, dan tak pernah mau mengganggu orang. Siapakah Semwi yang mulia? Kenapa pula menahan perjalananku? Kawanku ini sedang terluka hebat dan perlu segera dicarikan obat, maka harap Semwi suka melepaskan aku yang malang ini. Kuean yang sejak tadi memandang kepada gadis itu dengan penuh perhatian karena merasa sudah pernah bertemu dengan muka ini, lalu maju dan begitu melihat keadaan Li Xiong, dia pun berseru kaget. Nona, kawanmu ini terluka oleh senjata berbisa. Lekaslah kau ceritakan keadaanmu dan jangan meragukan kami. Ketahuilah bahwa kau berhadapan dengan orang-orang baik. Pendekar di hadapanmu ini adalah pendekar bodoh dan kau tidak boleh mencurigainya lagi. Mendengar ucapan ini, tiba-tiba wajah Li Lani menjadi berseri. Dia menurunkan tubuh Li Xiong yang dipondongnya, kemudian serta merta ia menjatuhkan diri berlutut di hadapan Chin Hei sambil berkata, Sia Tai Hiap, tolonglah aku yang sengsara ini, tolonglah aku demi orang tuaku yang telah Tai Hiap kenal. Aku adalah Li Lani, anak dari mana kau dan Meilani. Kau anak Meilani Kwee An yang berseru kaget dan barulah kini dia teringat bahwa wajah gadis ini bagaikan pinang di belah dua, serupa benar dengan wajah Meilani, gadis Haemi yang dahulu telah menjadi istrinya di luar kehendaknya itu. Juga Lin Lin dan Chin Hei terkejut dan mereka teringat akan Meilani yang pernah mereka jumpai, bakal cerita pendekar bodoh. Bangunlah, nak. Kau kenapakah dan siapa pula kawanmu ini Lin Lin bertanya sambil membangunkan gadis itu. Tentu saja kami kenal baik dengan ayah bundamu, bahkan ini adalah Kwee Tai Hiap saudara tuaku yang boleh kau sebut sebagai ayah tirimu. Sungguh keterlaluan Lin Lin, dalam keadaan begini ia masih dapat menggoda kakaknya. Tentu saja Kwee An menjadi jengah sendiri ketika Lilani mendadak menjatuhkan diri dan berlutut pula di depannya. Bangunlah, bangunlah, dan lekas kau bercerita. Siapa pemuda ini dan kenapa ia sampai terluka begini hebat? Dia bernama Li Siong, putra dari Likong Siantai Hiap dan... Apakah kata mu Lin Lin hampir menjerit? Kau bilang pemuda ini putra Li Suheng, jadi dia, dia putra Ang Inyo Chu. Lilani mengangguk dan dengan singkat dia menceritakan pertemuannya dengan Bansai Chin Jin dan Choa Ong Lo Jin. Ketika mendengar betapa Losian dan Kambui masih berada di dalam bahaya hebat, pendekar bodoh tidak mau membuang banyak waktu lagi. Dia minta tolong kepada Kwee An untuk merawat Li Suheng karena sedikit-sedikit Kwee An juga tahu care pengobatan orang yang terluka, sedangkan ia sendiri lalu menarik tangan istrinya dan diajak berlari cepat sekali menuju ke rumah yang ditunjuk oleh Lilani. Adapun Kwee An setelah memeriksa luka Li Suheng dengan teliti, dengan amat terkejut dia melihat bahwa Bisa yang masuk ke dalam tubuh pemuda melalui luka kecil itu amat berbahaya dan dia tidak sanggup mengobatinya. Ia lalu bertanya lagi kepada Lilani siapa yang melukai pemuda itu, dan ketika mendengar bahwa Li Suheng terluka oleh tongkat Choa Ong Lo Jin, dia segera memondong tubuh Li Suheng dan berkata, Hayo kita kejar mereka. Hanya Choa Ong Lo Jin saja yang dapat menolong nyawa pemuda ini dan bersama Lilani mereka kemudian berlari cepat menyusul pendekar bodoh dan istrinya. Demikianlah, ketika Kwee An tiba di situ dan melihat Choa Ong Lo Jin hendak pergi, dia lalu memberikan Li Suheng kepada Lilani dan dia sendiri lantas menyerang Choa Ong Lo Jin dan berhasil merampas tongkatnya. Pengemi Sular, kata Kwee San dengan sikap mengancam. Jangan kau pergi dulu. Kalau kau tidak mau memberi obat untuk menyembuhkan luka Li Suheng, jangan harap kau akan dapat pergi dari sini dengan kepala masih menempel di leharmu. Choa Ong Lo Jin berdiri bengong karena terkajut serta herannya. Bagaimana orang dapat merampas tongkatnya dengan sedemikian mudahnya? Siapakah kau tanyanya? Kau berhadapan dengan orang si Kwee dari Tiang An. Sudah tak perlu banyak cakap, lekas kau keluarkan obat untuk menyembuhkan lukanya, berkata pula Kwee An sambil menunjuk ke arah Li Suheng yang dipondong masuk oleh Lilani. Kalau aku tidak mau dan tidak takut mampus terantang Choa Ong Lo Jin sambil tersenyum mengejek. Kwee An menjadi gemas. Bangsa terendah. Tahukah kau bahwa aku pernah menerima pelajaran dari Pak Boko? Tahukah kau artinya ini? Aku dapat membuat kau menderita selama hidup, hidup tidak mati pun tidak. Di samping itu, aku akan pergi mencari kawan-kawanmu, semua anggota Choa Tung Kaipang akan kubas nih habis sampai bersih. Engkawan, biarkan aku mencokoh kedua matanya kalau dia tidak mau menyembuhkan putraan Chi Im Giyok, angg ini ocu kata Lin Lin dengan gemas sekali. Dan aku pun harus mematahkan kedua lengannya kalau dia tetap berkukuh tidak mau mengobati Li Suheng kata Chin Hai. Mau tidak mau ngeri juga hati Choa Ong Lo Jin mendengar ancaman-ancaman ini, apalagi dia pernah mendengar nama Pak Moko sebagai tokoh besar yang memiliki kepandayan mengerikan sekali. Tadipun dia telah menyaksikan kepandayan kuean yang demikian mudah merampas tongkatnya. Ia menarik napas panjang, merasa tidak sanggup menghadapi tiga orang pendekar besar yang lihai ini. Dikeluarnya sebungkus obat bubuk putih dari saku bajunya dan berkatalah dia dengan gemas. Biarlah sekali ini aku Choa Ong Lo Jin mengaku kalah dan menuruti kehendak orang lain. Akan tetapi lain kali aku akan membuat pembalasan dia melemparkan bungkusan obat kepada kuean dan hendak pergi. Nanti dulu seru Chin Hai. Obat itu belum dibuktikan kemanjurannya sambil berkata demikian pendekar bodoh menggerakkan tubuhnya yang lesat ke arah pengemis itu dan sekali ia menggerakkan tangannya tidak ampun lagi Choa Ong Lo Jin roboh tertotok. Sementara itu, Lin Lin sudah menghampiri Losian dan cepat memulihkan kesehatannya setelah menotok dan mengurut pundaknya. Sintai Losian merasa gembira sekali dan ucapan pertama yang keluar dari mulutnya adalah Dia harus disembuhkan, dia adalah putera Ang Inyo Chu. Chin Hai juga membebaskan totokan pada diri Kamwi yang cepat melompat berdiri dan tanpa berkata sesuatu, orang yang kasar dan jujur ini langsung mengangkat tangan dan memukul ke arah Choa Ong Lo Jin yang telah duduk bersandar tembok tanpa berdaya lagi. Akan tetapi cepat-cepat Chin Hai menangkap tangannya. Pukulan Kamwi ini dilakukan dengan keras sekali, akan tetapi dia tertegun ketika merasa betapa dalam tangkapan Chin Hai, dia tak kuasa menggerakkan tangannya itu. Dia orang jahat, harus dibunuh katanya dengan keras. Sabar dulu, Sin Ho Wong Hiong. Dia harus membuktikan terlebih dulu bahwa obat yang diberikan untuk menyembuhkan Li Xiong benar-benar manjur, kata Chin Hai. Sesudah dihibur-hibur oleh Chin Hai dan Lin Lin, akhirnya Kamwi menjadi sabar dan mereka semua lalu menyaksikan betapa kuean mengobati Li Xiong. Atas petunjuk dari Choa Ong Lo Jin yang masih dapat bicara dengan lemah, luka dipundak kanannya itu lalu dicuci bersih dan dibubungi obat bubuk yang sudah dicairkan dengan air. Kemudian, dengan obat bubuk itu pula, Li Xiong diberi minum obat dicampur sedikit tarak. Setelah pengobatan ini, semua orang berdiam, menanti hasil pengobatan itu. Sebentar lagi dia akan siuman dan sembuh, kata Choa Ong Lo Jin dengan perlahan. Awas, kalau kata-katamu tak terbukti, aku sendiri yang akan memukul hancur kepalamu yang jahat kata Kamwi dengan melototkan kedua matanya yang lebar. Akan tetapi, tepat sebagaimana yang dikatakan oleh Choa Ong Lo Jin, tidak lama kemudian terdengar Li Xiong mengeluh dan pemuda ini membuka matanya. Wajahnya yang pucat telah menjadi merah kembali, sebaliknya luka dipundak yang tadinya merah telah mulai menjadi pulih. Baiknya kau tidak membohong sehingga jiwamu masih tertolong kata pendekar bodoh. Sebagai seorang budiman, ia tidak mau melanggar janji dan melihat Li Xiong betul-betul dapat disembuhkan, dia lalu menghampiri Choa Ong Lo Jin dan membebaskan totokannya sehingga pengemis itu dapat melompat berdiri. Baiklah sekali ini aku Choa Ong Lo Jin sudah menerima penghinaan berkali-kali. Kelak di puncak Tian San aku akan memperkuat rombongan Li Xiong untuk menghadapi kalian. Setelah berkata demikian, pengemis bertongkat ular ini hendak pergi. Akan tetapi Kamwi sudah melompat ke depannya dan sekali menendang, tubuh pengemis itu terlempar keluar dari pintu. Hahaha, pengemis selar, lain kali bukan pantatmu yang kutendang tetapi kepalamu. Setelah Choa Ong Lo Jin pergi, Li Xiong memandang semua orang itu dengan heran. Dia menoleh kepada Lo Xiong dengan match mengandung pertanyaan, sehingga Sin Kei Lo Xiong tersenyum dan berkata, Li Xiong, kau berhadapan dengan orang-orang sendiri. Sungguh bagus sekali nasibmu sehingga hari ini kau dapat bertemu dan ditolong oleh mereka ini. Ketahuilah bahwa dia ini adalah pendekar bodoh dan istrinya, sedangkan orang gagah itu adalah kue antai hiap dari Tiang An. Dan memang sebelumnya Lo Xiong sudah mendapat keterangan dari Lilani yang memperkenalkan tiga orang besar itu. Tentu saja Li Xiong menjadi terkejut bukan main. Akan tetapi pemuda ini dapat menekan perasaannya, dan tidak memperlihatkan perubahan pada wajahnya yang tampan. Xiong Ji, anak Xiong, ayah dan ibumu adalah seperti kakak kami sendiri, kata Lin Lin dengan terharus sambil menatap wajah yang tampan itu. Li Xiong lalu memandang kepada Lin Lin alangkah cantiknya nyonya ini, hampir sama dengan Lily, yang tak pernah lenyap bayangannya dari depan matanya itu. Alangkah jauh bedanya dengan ibunya yang nampak tua. Tiba-tiba saja ia menjadi terharu sekali ketika teringat akan ibunya yang telah ditinggalkannya. Ibunya mempunyai sahabat-sahabat baik seperti ini, mengapa ibunya hidup menderita? Mengapa ayahnya sampai mati tanpa ada pembelaan dari mereka ini? Mereka ini adalah pendekar-pendekar besar seperti yang sudah seringkali disebut-sebut oleh ibunya, akan tetapi mengapa ibunya dan dia sampai hidup di tempat asing? Hatinya menjadi dingin sekali. Keangkuhan hati pemuda ini tersinggung karena dalam keadaan tertimpa malapetaka, justru orang-orang ini yang telah menolongnya. Alangkah bodoh, lemah, dan tak berdaya dia nampak dalam pandangan mati ketiga orang ini. Padahal dia ingin sekali memperlihatkan kepada pendekar bodoh dan istrinya, bahwa keturunan Ang Iniocu tidak kalah oleh mereka. Akan tetapi oleh karena telah ditolong oleh mereka, terpaksa Li Xiong lalu maju menjura memberi hormat dan berkata, Sungguh Siow Teh harus mengaturkan banyak terima kasih atas pertolongan Samui yang gagah perkasa. Semoga Tian akan memberi kesempatan kepada Siow Teh untuk kelak membalas budi ini. Maafkan bahwa Siow Teh harus melanjutkan perjalanan mencari ayah, karena selain Siow Teh siapa lagi yang akan mencarinya? Setelah berkata demikian, tanpa menanti jawaban, Li Xiong lalu menoleh kepada Lilani, Mari kita pergi. Gadis itu memandang dengan perasaan terheran-heran, akan tetapi bagaimana ia dapat membantah ajakan pemuda yang menjadi pujaan hatinya. Ia hanya memandang kepada Lin Lin dengan sedih, kemudian sambil menahan isak, dia lalu melompat dan menyusul Li Xiong yang sudah lari terlebih dahulu. Eh, eh, haha, Li Xiong tunggu dulu. Aku akan menunjukkan tempatnya kepada mu Loh Sian berseru keras dan segera mengejar pula. Adapun Kue Eyan, Lin Lin, dan Chin Hai menjadi melengak dan tak dapat mengeluarkan kata-kata saking herannya. Kemudian mereka saling pandang dengan perasaan aneh. Bagaimanakah pemuda itu dapat bersikap sedemikian dinginnya? Dia seperti orang marah, kata Chin Hai. Tidak, seperti orang malu, kata Lin Lin menurut pandanganku, seperti orang yang merasa sangat penasaran. Sungguh aneh kata Kue Eyan. Selagi ketiga orang itu merasa terheran-heran, suasana yang tidak enak itu dipecahkan oteh suara kamu yang keras. Ah, sungguh beruntung sekali hari ini aku dapat bertemu, bahkan mendapat pertolongan dari tiga orang pendekar besar. Hahaha, pendekar bodoh, memang agaknya Tian telah menyetujui usulku. Aku memang hendak bertemu dengan kau, Sietai Hiap. Chin Hai membalas penghormatan tokoh Kun Lun Pai itu. Kameng Hiong, harap kau tidak berlaku sungkan. Saling bantu dan memberantas kejahatan di antara kalangan kita telah merupakan kewajiban yang tidak perlu dikotori oleh sebutan pertolongan ataupun budi. Kehormatan apakah yang hendak kau berikan kepada kami, maka kau hendak mencari kami dan usul apakah yang kau maksudkan itu? Harap kau dan istrimu tidak menganggap aku berlaku kurang ajar apabila kesempatan ini ku kemukakan maksud hatiku. Ketahuilah, aku mempunyai seorang anak keponakan yang bernama Kam Leong, yang sekarang menjabat pangkat sebagai Panglima Muda di Kerajaan. Tentu kalian masih ingat pada Kam Hang Sin saudara tuaku, Nah, Kam Leong adalah putra satu-satunya. Kami sudah pernah bertemu dengan Kam Leong itu, Kam Ng Hiong. Dia adalah seorang pemuda yang gagah dan baik. Berseri wajah Kam Wui mendengar ucapan Lin Lin ini. Bagus sekali, agaknya memang Tian telah menjadi penunjuk jalan. To An Yio, seperti juga kau dan suamimu, aku pun telah melihat puterimu yang bernama Si Ye Hang Li. Juga Su Heng Ku, suhu dari Kam Leong yang kau kenal sebagai tokoh pertama dari Kun Lun Pai, yaitu Tiong Kun To Jin, sangat suka melihat puterimu yang cantik dan gagah itu. Oleh karena itu, kami sudah sependapat, yaitu aku, Kam Leong, serta suhunya, untuk mengajukan pinangan kepada Si Ye Tai Hiap untuk menjodohkan Kam Leong dengan nona Si Ye Hang Li. Mendengar pinangan yang tiba-tiba dan terus terang di tempat yang tidak semestinya ini, kedua orang tua itu terkejut dan tersipu-sipu. Wajah Lin Lin menjadi merah akibat jengah. Belum pernah terpikir olehnya akan menerima lamaran orang dan sungguh pun di dalam hatinya ia amat suka kepada Kam Leong, akan tetapi mulutnya tak dapat berkata sesuatu. Dia hanya memandang kepada suaminya yang kebetulan juga memandang kepadanya dengan macu bodoh. Sampai lama suami istri ini hanya saling memandang, tidak dapat menjawab, bahkan tidak berani pula memandang pada Sin Ho Weng Hiong Kam Wi yang masih menanti jawaban mereka. Tiba-tiba terdengar suara ketawa geli, dan ternyata yang tertawa itu adalah Kwe E An. Hahaha, bagaimanakah kalian ini? Anak perempuan di lamar orang, kok hanya saling pandang seperti pemuda-pemudi yang main meta. Kwe E An biasanya pendiam dan tidak banyak berkelakar, akan tetapi sekali ini ia sedang berkumpul dengan Lin Lin yang suka menggodanya, ia selalu mencari kesempatan untuk balas menggoda adiknya ini. Tentu saja Lin Lin menjadi makin bingung dan akhirnya Chin Hai yang dapat mengeluarkan kata-kata sambil menjurah kepada Kam Wi. Kami mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas kehormatan yang Kam Eng Hiong berikan kepada kami. Sungguh merupakan kehormatan besar sekali bahwa anak kami Hang Li yang bodoh dan buruk rupa itu mendapat perhatian dari keponakanmu, juga dari Tiong Kun Tojin dan dari kau sendiri. Sesungguhnya putri kami yang bodoh itu terlalu rendah, apabila dibandingkan dengan Kam Chiang Kun yang biarpun masih muda sudah menduduki pangkat sedemikian tingginya, selain Li Hai juga menjadi anak murid dari tokoh Kun Lun Pai yang terkenal. Bagus, bagus. Jadi kalian sudah setuju? Kalian menerima pinanganku Kam Wi yang jujur dan kasar itu segera memutuskannya. Bukan begitu, Kam Eng Hiong. Harap jangan tergesa-gesa, tak dapat kami memutuskan begitu saja, kata Chin Hai. Hem, jadi sietai hiap menolak kembali Kam Wi memutuskan omongan pendekar bodoh. Chin Hai tersenyum, ia maklum bahwa Kam Wi memiliki watak yang amat kasar, polos, dan tidak sabaran. Tenanglah, Kam Eng Hiong. Urusan perjodohan bukanlah seperti urusan jual beli barang murahan saja. Hal ini tentunya harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Sekarang kami tidak dapat memberi keputusan, berilah waktu kepada kami untuk memikirkan serta mempertimbangkannya dan terlebih dulu kami harus bertemu dan bicara dengan lili putri kami itu. Pendekar bodoh, kita adalah golongan orang-orang yang tak pandai bicara, karena lebih mudah bicara dengan kepalan tangan daripada dengan bibir dan lidah. Kalau kiranya kalian berdua menolak pinangan ini, tak usah banyak sungkan, nyatakan saja sekarang. Aku takkan merasa penasaran atau marah, karena sudah semestinya sesuatu pinangan akan mengalami dua hal, diterima atau tidak. Bagaimana kami dapat menolak pinanganmu? Kami berlaku sombong dan kurang ajar kalau menolaknya. Sesungguhnya kami tidak melihat sesuatu yang mengecewakan pada diri Kam Leong, akan tetapi. Hahaha, jadi kau suka. Bagus, aku yang menanggung bahwa Kam Leong benar-benar akan merupakan seorang suami yang baik serta bijaksana, seorang anak menantu yang berbakti. Terima kasih atas penerimaanmu, pendekar bodoh, segera kita akan mencari hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Nanti dulu, Kam Leong. Harap jangan tergesa-gesa. Jika tadi ku nyatakan bahwa aku tidak menolak, itu bukan berarti bahwa aku menerimanya. Seperti telah ku katakan tadi, berilah waktu. Kita sedang menghadapi masa sulit, tugas dan kewajiban menghadang di depan mata. Siapa mempunyai kesempatan untuk bicara tentang perjodohan? Tunggulah sampai musuh terusir semua, sampai kami dapat bertemu dengan putra dan putri kami dalam keadaan selamat, barulah kita akan bicara tentang perjodohan ini. Baik, baik. Betapapun juga aku merasa yakin bahwa kau tidak menolak dan ucapan itu sudah setengah menerima. Baik, kita menanti sampai selesai tugas kami membela tanah air. Bila keadaan sudah aman, aku akan membawa Kam Leong datang ke Saning untuk menentukan hari baik. Nah, selamat tinggal dan terima kasih atas pertolongan kalian tadi setelah berkata demikian dengan wajah berseri gembira Kam Leong lalu meninggalkan rumah itu. Pendekar bodoh menarik napas panjang. Alangkah kasar dan jujurnya orang itu. Urusan perjodohan dianggap mudah begitu saja. Itulah jika orang tidak mempunyai anak sendiri, tidak merasa betapa sukarnya menetapkan jodoh bagi anak perempuan. Sesungguhnya orang itu gegabah sekali, kata Kweian, belum juga diberi keputusan, dia sudah menetapkan dengan yakin bahwa lamarannya diterima. Orang seperti itu kelak akan dapat menimbulkan keributan karena kebodohan, kejujuran, dan kekasarannya. Terus terang saja, aku sendiri sudah setuju apabila Lili mendapatkan jodoh seperti Kam Leong, kata Lin-Lin kita sudah menyaksikan sendiri betapa pemuda itu sopan santun, lemah lembut, dan juga sudah menyatakan jasanya dengan membantu Hang Beng dan juga kita. Bukankah perbuatannya itu saja sudah memperlihatkan bahwa ia suka kepada Lili dan bahwa ia tidak hendak main-main dalam urusan perjodohan ini? Betapapun juga, keputusannya harus kau serahkan kepada Lili sendiri, karena urusan ini menyangkut kebahagiaan seumur hidupnya. Aku tidak akan merasa puas apabila dia sendiri tidak menyetujui perjodohan ini. Dia yang akan menikah, dan dia pula yang akan menanggung segala akibatnya, dia yang akan sengsara atau senang kalau sudah terjadi perjodohan itu. Maka aku menyesal sekali kenapa Sin Ho Wang Hiong merasa demikian pasti dan tergesa-gesa menganggap kita sudah menerima pinangannya. Demikianlah, mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke utara sambil tak ada hentinya membicarakan urusan pinangan yang dilakukan oleh Kam Wei dengan Carrie yang kasar itu. Dengan hati mengkau Li Xiong berlari, akan tetapi dia tidak berlari terlalu cepat karena bila ia melakukan hal ini, tentu Lilani akan tertinggal jauh. Oleh karena itu, maka sebentar saja ia telah tersesul oleh Lo Sian yang mengejarnya. Perlahan dulu, anak Xiong kata Sin Kei Lo Sian sesudah dapat menyusul pemuda itu. Li Xiong berhenti karena Lilani telah mendahuluinya berhenti untuk menanti datangnya pengemis tua itu. Mengapa kau meninggalkan mereka begitu saja? Bukankah mereka itu kawan-kawan baik ibu dan ayahmu? Kau sudah mereka tolong, akan tetapi kau meninggalkan mereka seakan-akan seorang yang sedang marah. Mengapakah Lo Sian menegur Li Xiong yang mendengar dengan kepala ditundukan? Alangkah rendah pandangan mereka terhadapku, hanya inilah yang diucapkan oleh Li Xiong karena sebetulnya dia tidak suka hal itu dibicarakan lagi. Lepek, kau menyusulku ada apakah? Karena kau sendiri tidak tahu dan tidak ingat lagi apa yang sudah terjadi dengan mendiang ayahku, aku tidak perlu mengganggumu lagi. Kembalilah kau kepada mereka dan ceritakan bahwa aku adalah seorang pemuda yang tidak tahu diri dan tidak tahu menerima budi. Biarlah mereka lupakan namaku, nama ibu dan ayahku. Lo Sian tertegun melihat sikap yang dingin dan kaku ini. Dia benar-benar merasa heran sekali melihat keadaan dan watak pemuda yang aneh ini. Li Xiong, sesudah beberapa lama aku melakukan perjalanan bersamamu, belum juga aku dapat mengerti watakmu, sungguh pun harus kuakui bahwa aku suka kepadamu. Aku menyusulmu bukan untuk mengganggumu, akan tetapi karena aku kini sudah dapat menduga siapa adanya pembunuh ayahmu dan di mana kiranya kita dapat menemukan makam ayahmu. Siapa pembunuhnya? Di mana makamnya suara Li Xiong terdengar menggetar dan wajahnya memucat. Lo Sian lalu menceritakan tentang ucapan dan sikap Bansai Chinjin ketika tadi hendak membunuhnya. Tak salah lagi, katanya sebagai penutup ceritanya, pembunuh ayahmu pasti bukan lain orang, akan tetapi Bansai Chinjin sendiri. Dan ku rasa, untuk mencari jejak ayahmu atau makamnya, kita harus pergi ke tempat tinggal Bansai Chinjin, yaitu Dusun Tong Simbun. Di tempat di mana aku pernah membakar rumahnya. Lo Sian mengangguk. Di dekat dusun itu terdapat sebuah kuil milik Bansai Chinjin dan kalau tidak salah, disitulah kita akan dapat menemui jejak-jejak ayahmu atau makamnya. Kalau kau kehendaki, mari kuantarkan kau ke sana untuk menyelidiki. Kembali ke Tong Simbun Li Xiong berkata ragu-ragu. Kita telah tiba sejauh ini, dia lalu menengok ke arah Lilani. Kita sudah sangat dekat dengan tempat di mana kita akan menemukan rombongan suku bangsa Aimi. Lebih baik kita mencari suku bangsa itu lebih dulu untuk mengembalikan Lilani kepada bangsanya. Setelah itu, baru kita kembali ke selatan untuk menyelidiki hal ini. Lo Sian menyatakan setuju dan demikianlah, mereka melanjutkan perjalanan ke utara menuju ke kaki gunung Alakasan di sebelah barat. Di sepanjang jalan Li Xiong berkata bahwa kalau memang betul ayahnya telah terbunuh oleh Bansai Chinjin, dia bersumpah untuk membalas dendam dan akan mencari serta membunuh Bansai Chinjin, walaupun untuk itu dia harus mengorbankan nyawanya sendiri. Pada masa itu, keadaan tapal batas sebelah utara memang amat genting. Pertempuran-pertempuran telah pecah dan terjadi di mana-mana, di mana saja rombongan pengacau bangsa Tartar dan Mongol bertemu dengan rombongan barisan pemerintah yang menjaga di perbatasan. Malangikan sangat pandai mengatur siasanya. Tidak saja dia membujuk dan menarik bangsa Tartar untuk bergabung dengan pasukannya untuk bersama-sama memukul ke selatan dengan janji-janji muluk, akan tetapi juga dia telah membujuk suku-suku bangsa Tiongkok yang tinggal di perbatasan utara untuk secara bersama-sama menggulingkan pemerintahan Kaisar Tiongkok. Juga ia masih berusaha untuk menghubungi orang-orang gagah di dunia Kang Ou untuk membantu usaha penyerbuannya, dengan pancingan-pancingan berupa harta benda dan janji kedudukan. Bahkan dengan Bansai Chinjin dia sudah mengadakan hubungan yang erat, dan menjanjikan bahwa apabila kelak pemerintah Kaisar telah terguling, dia hendak mengangkat Bansai Chinjin menjadi Kaisar. Bansai Chinjin sendiri bukan seorang bodoh, dan tidak dapat ia menelan mentah-mentah janji muluk ini, akan tetapi dengan kerjasama ini Bansai Chinjin sendiri pun mempunyai rencana. Bila mana mereka bersama sudah berhasil menyerbu ke selatan dan mendapat kemenangan, dengan mudah saja dia akan menggunakan pengaruhnya untuk berhianat terhadap orang-orang Mongol itu sehingga dia akan dapat berkuasa di kota raja. Sudah lama suku bangsa Aimi dikuasai oleh Malangikan. Sejak dia memukul bangsa Aimi ini hingga kepalanya, yaitu Manako melarikan diri dengan putrinya, maka bangsa ini menjadi semacam bangsa jajahan. Sawiban, yang tadinya menjadi pembantu Manako, dengan sikapnya yang pandai menjilat, akhirnya terpakai oleh Malangikan, dan orang ini diangkat menjadi kepala dari suku bangsa Aimi dan boleh dibilang dia menjadi kaki tangan bangsa Mongol. Saliban mengumpulkan orang-orangnya baik dengan halus maupun secara paksa, untuk bergabung kembali kemudian bersama-sama merupakan sebuah kesatuan yang cukup kuat untuk membantu usaha kaum Mongol itu menyerbu ke selatan, atau setidaknya bisa mengacaukan pertahanan tentara kerajaan di selatan. Berkat usaha Sawiban ini, bangsa Aimi banyak yang ditangkap dan dijadikan anggota pasukan secara paksa, sehingga sungguhpun di dalam hati orang-orang Haimi ini tidak suka membantu orang Mongol dan memusuhi tentara Han, namun terpaksa mereka maju juga. Pada suatu hari, barisan suku bangsa Aimi yang berjumlah 50 orang lebih dan dipimpin sendiri oleh Sawiban, sambil berteriak-teriak menyeramkan, sedang mengurung sepasukan penjaga tapal batas yang hanya berjumlah 30 orang. Sungguh amat menyeramkan orang-orang Haimi ini. Mereka rata-rata berkumis panjang, kecuali Saliban sendiri yang semenjak muda sudah membuang kumisnya, bersenjata golok dan pedang lalu menyerbu sambil berteriak-teriak menyeramkan. Sebentar saja, pasukan kerajaan yang jumlahnya jauh lebih kecil itu sudah rapat-rapat terkurung dan sudah banyak korban yang jatuh di pihak pasukan ini. Seorang perwira tua dari pasukan kerajaan ini dengan mati-matian bertempur mainkan sepasang pedangnya. Luka-luka telah membuat seluruh tubuhnya mandi darah, akan tetapi perwira ini harus dipuji ketabahan dan keuletannya, karena dia tidak hendak menyerah sebelum titik darah terakhir. Pada saat itu, tiba-tiba keadaan pihak orang-orang Haimi menjadi kacau balau. Ternyata bahwa entah dari mana datangnya, di gelanggang pekerangan itu telah datang seorang gadis cantik yang memainkan pedangnya secara luar biasa sekali. Pedang tunggal pada tangannya berkilauan dan setiap kali tangannya menggerakkan pedang, maka robohlah seorang lawan. Gadis muda ini bukan lain adalah si Ye Hang Li atau Li Li. Sebagaimana telah diceritakan di bagian depan, setelah mendengar lamaran yang terus terang dan kasar dari Kamwi, paman dari Kam Leong, gadis ini lalu melarikan diri meninggalkan rombongan Kam Leong. Karena dia memang tidak tahu jalan dan di sepanjang perjalanannya dia tidak bertemu dengan seorang manusia pun, dia telah salah mengambil kejalan dan yang disangkanya ke utara sebetulnya memblok ke barat. Demikianlah, pada saat dia melihat betapa serombongan tentara kerajaan dikeroyok dan dikurung oleh pasukan berkumis yang jauh lebih besar jumlahnya, tanpa diminta dan tanpa mengeluarkan kata-kata Li Li lalu membantu pasukan kerajaan itu dan menyerang barisan berkumis dengan hebatnya. Akan tetapi, ketika Li Li datang membantu, pasukan kerajaan telah habis, bahkan perwira tua itu hanya sempat melihat Li Li sebentar saja, karena perwira ini lalu roboh saking lelah dan banyak mengeluarkan darah. Beberapa bacokan golok lalu menamatkan riwayatnya. Sebentar kemudian hanya tersisa Li Li seorang saja yang masih dikeroyok oleh puluhan orang berkumis. Saliban yang melihat seorang gadis cantik jelita dan gagah perkasa, merasa sayang apabila gadis ini sampai mengalami kematian, maka ia lalu berseru. Kawan-kawan, jangan bunuh gadis ini. Tangkap hidup-hidup. Akan tetapi, perintah ini lebih mudah diucapkan daripada dijalankan, karena jangan kata hendak menangkap hidup-hidup, untuk mendekati gadis itu saja sukarnya bukan main. Setiap orang yang terlalu berani mendekati Li Li, tanpa dapat dicegah lagi roboh terkena tendangan atau kena sambaran hawa pukulan dari tangan kiri gadis itu, atau juga roboh karena keserempet pedang. Li Li sengaja tak mau membunuh orang. Melihat orang-orang berkumis ini, teringatlah akan cerita ayah bundanya tentang bangsa Aini, maka dia tidak tega untuk membunuh seorang pun di antara mereka. Bukankah kalian ini orang-orang Haimi? Kenapa memusuhi tentara kerajaan? Dengarlah, aku adalah putri pendekar bodoh. Ayah ibuku kenal baik dengan kepala kalian, manako dan meilani seru lili di antara amukannya. Benar saja, mendengar seruannya ini, sebagian besar orang Haimi cepat mengundurkan diri. Mereka sudah pernah mendengar nama pendekar bodoh yang menjadi sahabat baik daripada kepala mereka yang dulu, manako. Akan tetapi terdengar bentakan-bentakan saliban yang mendorong mereka untuk maju lagi dan mengadakan pengeroyokan. Lili menjadi kewalahan juga. Tidak mungkin dia akan dapat melepaskan diri dari kepungan tanpa merobohkan atau menewaskan beberapa orang di antara mereka. Mana-mana kau atau meilani? Suruh mereka keluar dan biar aku bicara dengan mereka teriaknya lagi. Akan tetapi siapakah yang berani melayaninya? Walaupun semua orang Haimi itu timbul hati simpatinya terhadap gadis ini, namun mereka takut kepada saliban. Sungguh celaka bagi Lili pada saat itu, serombongan pasukan Mongol yang lihai datang. Ketika melihat betapa sepasukan orang Haimi sedang mengeroyok seorang gadis Han, orang-orang Mongol ini cepat menyerbu dan mengeroyok Lili. Keadaan Lili menjadi lebih berbahaya lagi. Walaupun dia mengamuk hebat, akan tetapi bagaimana dia dapat melayani ratusan orang musuh yang mengeroyoknya. Mereka itu kini mulai memergunakan kaitan dan tambang sehingga gerakan Lili menjadi terhalang. Lili melawan terus dan pertempuran luar biasa ini sungguh hebat. Seorang gadis muda jelita dikeroyok oleh ratusan orang Mongol dan Haimi, dan biarpun sudah ribuan jurus, belum juga gadis ini kalah. Mayat sudah bertumpuk, dan pandangan Macel Lili pun sudah menjadi kabur. Kepalanya pening, peluh membasahi seluruh tubuhnya dan tenaganya mulai berkurang. Tak mungkin baginya untuk keluar dari kepungan, maka dengan nekat dia lalu menyerbu, maksudnya hendak membunuh sebanyak-banyaknya musuh sebelum dia roboh. Mendadak terdengar sorak-sorai bergemuruh dari jauh. Sepasukan tentara kerajaan yang lain datang menolong.